. Kasus subang hari ini, telah ditemukan alat bukti kuat bakal menguat identitas tersangka. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dijamin kini hidupnya tidak tenang. Pasalnya, polisi sudah memiliki tiga alat bukti kuat yang bakal menguat identitas tersangka. Tiga alat bukti penting yang bisa menjerat pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sehingga tak bisa mengelak lagi itu yakni hasil autopsi, sidik jari, dan temuan DNA di Puntung Rokok. Lantas kenapa polisi tidak segera mengumumkan siapa pelakunya? Menuturkan belum adanya orang yang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang bukan berarti polisi tidak mampu atau belum mengantongi nama. Namun, ungkap anjas di Thailand, itu semua merupakan bagian dari strategi polisi untuk mengungkap semua yang terlibat. Tidak hanya pelaku eksekusi, tetapi juga otak atau dalang, dan orang yang mengetahui peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang. Dari hasil autopsi yang dilakukan polisi, anjas di Thailand meyakini sudah muncul DNA dari orang-orang yang memang sangat kuat menjadi terduga pelaku eksekusi pembunuhan. Pada saat aku bilang pelaku, minsetnya otak pelaku eksekusi, dan orang yang mengetahui. Pada saat nanti dimunculkan ada bukti misalnya dari hasil autopsi ditemukan DNA seseorang, ini adalah hasil yang mutlak, ujar anjas di Thailand. Anjas di Thailand mengatakan, tempat kejadian perkara TKP, memang dibersihkan sengan memakai sabun, termasuk bagasi kendaraan alpat. Ini dilakukan untuk menghilangkan sidik jari. Akan tetapi anjas meyakini, ada keteledoran baik dari pelaku, dalang atau otak, dan orang yang mengetahui, yang bisa saja meninggalkan sidik jari di lokasi seperti di tembok, meja, atau di mobil. Anjas di Thailand memperkirakan, pada saat pelaku melakukan eksekusi, dalangnya hadir. Demikian pula orang yang mengetahui ada di lokasi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di laboratorium, kata anjas penyidik bisa menganalisis usia sidik jari yang ditemukan. Setelah usia sidik jari diketahui, anjas melanjutkan, ada perhitungan matematika yang bakal dicocokkan dengan data lain, misalnya dengan waktu kematian. Oh ternyata, usia sidik jari orang ini sama dengan waktu kematian. Ada apa ini? Berarti orang itu ada di lokasi pada saat sedang terjadinya pembunuhan. Ini bisa merujuk ke orang yang mengetahui, dalang, atau pelaku, ucap anjas di Thailand. Alat bukti lainnya adalah DNA di puntung rokok. Anjas pernah mengatakan jika puntung rokok akan menjadi perdebatan saat di pengadilan nanti. Dan itu, jelas anjas di Thailand, akan menjadi tugas ahli forensik polri dokter. Dokter, Sumi Hastri Purwanti untuk membuktikannya. Sumi Hastri Purwanti